Sejumlah ulama berkumpul dan bersilaturahmi dengan Kiai dan Majelis Taklim Nadlatul Ulama di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam acara tersebut, sejumlah ulama meminta agar warga NU di Kabupaten Serang menjaga silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Sejumlah Kiai mengajak untuk mendalami hidup di Landasi, Pancasila, karena dasar negara Indonesia sudah memberikan kebebasan masyarakatnya untuk beribadah. Dalam kesempatan, mereka meminta kepada warga Nadlihin untuk berperan aktif mengisi pembangunan yang sudah dimaklumatkan oleh pendiri NU di Indonesia. Sikap menjaga toleransi dan perdamaian sudah dilahirkan Nadlatul Ulama sejak organisasi Islam terbesar di Indonesia ini lahir. Jika ada permasalahan, harus diselesaikan dengan silaturahmi. Halal-bialal ini bagus untuk melakukan pembinaan kepada umat, khususnya warga Nadlatul Ulama. Mencikapi semua situasi dan lain-lain selesai dengan silaturahmi. Karena isinya hal-bialal itu silaturahmi membangun kebersamaan, membangun visi ke depan dan bersama-sama membangun NKRI Pancasila dan 45. NU Kecamatan Baros ini kegiatan yang tidak pernah berhenti. Tujuannya adalah kami, MWCNU Kecamatan Baros bagian daripada sebuah organisasi yang memimpinkan perdamaian, kecintaan, dan keamanan negara. Maka setiap acara kita tetap mengedepankan sebuah konsep kebangsaan. Nadlatul Ulama harus mengedepankan suasana damai menjelang pemilu 2024 mendatang. Bahkan para ulama juga meminta kepada warga NU di Banten harus mengedepankan silaturahmi sesama umat. Aril Maradus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.